Siapa yang tidak mengenal kompangan? Salah satu kesenian tradisi asli provinsi Jambi ini telah mendarah daging di Jambi sejak tahun 1943. Seni kompangan atau hadra ini merupakan musik tradisional islami. Untuk melestarikan budaya ini agar tidak punah, SMA Negeri 5 Kota Jambi mengembangkan seni kompangan ini. Kesenian islami ini dihadirkan dalam ekstra kurikuler rohani Islam, di mana wahana pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai aktivitas baik yang terkait langsung dengan materi kurikulum, seperti rohani Islam ini memperkenalkan seni musik kompangan yang bernuansa islami. Di sini siswa dikenalkan dengan alat musik rebana. Pembina Rohis SMA Negeri 5 Jambi, Yasab, mengatakan ekstra kurikuler rohis ini memang sudah lama. Hanya saja alat musik rebana dengan membentuk seni musik kompangan bernuansa islam baru tahun ini diperkenalkan. Ada pun dalam kegiatan rohis SMA Negeri 5 Kota Jambi, itu kita mencari bibit-bibit untuk bidang keagamaan, yaitu pertanyaan masalah nasib, nasibnya, dan juga masalah kompangan, dan juga kasidah untuk siswa, untuk cewek. Kita ambil bibitnya itu, kita cari siswa-siswa yang berkonten, banyak masalah dalam kegiatan itu. Awalnya memang siswa mengalami kendala dalam menggunakan rebana, karena kalau tidak dengan pukulan yang pas, suara dari rebana tidak mengeluarkan suara yang merdu. Pihaknya mengharapkan agar siswa yang menggeluti bidang seni musik islami kompangan ini, dapat terus mendalami hingga bisa mengikuti ajang perlombaan islami mewakili sekolah. Ini kan sebenarnya bukan ekskul kompangan, ini sebenarnya dari ekskul rohis, rohan islam. Ekskul rohan islam itu sudah berdiri sejak tahun 1997, tapi kalau untuk kompangannya itu baru dimulai sekarang. Baru tahun ini? Baru dimulai hari ini dengan peminannya itu Pak Yasab. Jumlah anggotanya? Sekitar insya Allah 20. Insya Allah 20. Sub indo by broth3rmax